Benar, untuk kasus Rivaldi sendiri sangatlah terpisah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Diambillah Rivaldi dijadikan menjadi Andika. Ikut serta di dalam kasus Vina. Sedangkan Rivaldi sendiri tanggal 27 itu pas kejadian Vina dan Eki ditemukan di flyover itu. Dia sedang berkumpul dengan teman-temannya. Dan teman-temannya juga bukan anak-anak yang ditinggal di SMP 11 ini. Dia punya pertemanan sendiri dan di daerah kota. Jadi untuk itu pun kasusnya sangat jauh ya. Nah sedangkan gini untuk menariknya lagi adalah kasus Rivaldi di tanggal 29 penganiannya dan pembawaan sajam itu sudah difonis ya. Untuk kasus pembawaan sajamnya itu sudah difonis. Fonisnya itu dia sudah dihukum satu tahun lima bulan. Fonisnya putusannya tanggal 31 Januari 2017. Sedangkan sidang untuk kasus Vina itu setelah fonisnya dia untuk kasus sajamnya. Fonis apa itu? Fonis untuk pembawaan sajam ke pengalian. Kenapa kok bisa dimasukkan ke dalam Vina? Itu yang menariknya disini. Kenapa bisa dibawa ke kasus Vina? Mungkin di dalam kasusnya Vina ini kan adanya penusukan, adanya pembawaan sajam, adanya pembawaan samurai dan segala macam. Sedangkan untuk ketujuh anak yang ditangkap di depan SMP 11 ini tidak ada satupun anak yang sedang membawa sajam. Mungkin kekurangannya alat bukti untuk di bahan kasus di Vina dan Eki ini. Makanya si Livali ini disangkut pautkan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Padahal disangkut pautkan juga sajam yang dibawa pun pisau kecil, bukannya samurai yang ada di dalam BAP. Jadi sangat-sangat kacau sekali penegakan pada 2016 itu seperti apa? Kalau dibilang sangat-sangat kacau, sangat-sangat kacau. Kenapa? Karena pada saat proses pengadilan gitu kan, kami pikir jaksa akan lebih teliti dan telah dalam pada saat kita melihatkan alat bukti dan segala macam. Terus perannya Livali disini tidak ada, adanya namanya Andika dari yang namanya tadi Livali Aditya Wardana alias Andika berubah menjadi Livali Aditya Wardana alias Ucil. Itu kan sudah sangat-sangat tidaknya konsisten ya dalam hukum saat itu 2016 itu. Terus juga majelis saat kita hadirkan beberapa saksi yang menyatakan bahwa Livali tanggal 27 itu tidaklah bermain atau berkumpul di depan SMP 11. Tapi saat itu pun maupun jaksa maupun majelis hakim itu tidak ada yang mendengar pembelaan kami tim pengacara dari Livali. Itulah sangat mengecewakan dan saat ini kami mungkin pengacara saat ini lebih pede ya untuk muncul. Kenapa? Karena banyak media yang menukung kami. Sedangkan dulu tidak ada satupun media yang menukung kami. Makanya berharap PK ini mudah-mudahan majelis juga nanti yang membuka membaca PK-nya Rivaldi baca dengan teliti di mana titiknya namanya Rivaldi. Sedangkan di sini adanya Andika. Oke, kapan itu rencanakan dia juga? Oke, untuk rencananya sebenarnya untuk tim Cerbon sudah siap untuk berapa persennya. Tetapi kami masih akan koordinasi dengan pihak Bandung. Kalau tidak dalam waktu minggu ini, kemungkinan minggu depan. Intinya kami akan secepatnya mengajukan. Kenapa? Karena proses Saka ini kan sudah selesai ya. Kami tidak ingin berita ini mandat di minggu ini. Tidak. Bukan apa-apa. Kalau semuanya berhenti di sini nanti tidak akan ada lagi konsumsi. Ini anak-anak ini harus perlu dukungan. Semua masyarakat Indonesia untuk mendukung. Ini termasuk media yang harus terus mendukung kami. Terus polo-op berita ini biar masyarakat tahu di mana kesalahannya. Termasuk mudah-mudahan pun Pak Rudiana juga mau ya jadi saksi kami. Mau datang ke pengadilan. Karena kan statementnya Bapak menyatakan bahwa Bapak tidaklah menangkap Rivaldi. Ya apa ya? Ada rencana untuk menyurati Pak Rudiana untuk menjadi saksi rencananya? Kali kita bahas oleh tim. Kalau itu mungkin sangat menarik ya. Karena statementnya itu juga kami berulang-ulang sering baca di dalam beberapa BAP. Dia mengakui bahwa dia tidak pernah menangkap Rivaldi. Itu mungkin mudah-mudahan dengan secara sukarela Pak Rudiana mau nanti menjadi saksi dari Rivaldi. Seberapa penting kesakian dia? Sangat penting sebenarnya. Untuk semuanya itu sangat penting kesaksinya Rudiana. Bahwa sebenarnya kasus yang meninggal anaknya ini benar apa tidaknya itu kan beliau juga yang tahu kan. Pada saat itu juga beliau yang ikut menyelidiki kan sebagai seorang ayah kan seperti itu. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.